Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gemma Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Hiho semua, kembali lagi bersama saya Gemma Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi Dan ini dari salah satu game MMORPG, NFT, dan juga Play2earn yang paling kutunggu rilisnya di global Yaitu Legend of Ymir Legend of Ymir adalah game MMORPG dari WIMED Yang dijadwalkan untuk rilis di global itu di akhir tahun 2025 ini Dan juga ini game bakal masuk di jaringan Wemix Dikarenakan ini game juga, nanti bakal ada sistem NFT dan sistem Play2earnnya Nah disini mereka udah sedikit ya ngasih info untuk permasalahan tokenomiknya itu kayak gimana Lalu juga sedikit info kira ini game kapan rilis di koreanya Dikarenakan emang ini game Legend of Ymir harusnya itu rilis di korea dulu baru nanti ke global Nah dan disini untuk permasalahan ngomongin rilis di koreanya Itu harusnya jadi salah satu yang mesti dicobain Dikarenakan kita tuh mesti nyari celah ya enggak Bisa dibilang kayak celah ataupun potensi Dimana di Korea tuh dilihat dulu gimana caranya kita tuh bisa biar bisa cuan maksimal nanti di globalnya Kayak gitu Dan juga disini untuk di QNA untuk masalah WIMED ya enggak Di sini mereka udah sedikit menyentil permasalahan kapan rilis di koreanya Dan juga gimana untuk permasalahan tokenomiknya Tapi emang disini dikarenakan bahasa Inggris ku rada boblok kita pakai Google Translate ya enggak Dan Legend of Ymir sebenarnya tuh mereka tuh udah melakukan tahap yang namanya tuh tes internal ya enggak Dan untuk responnya tuh sangat baik katanya Ya udah pasti mereka bilang responnya tuh bakal sangat baik ya enggak Dikarenakan emang ini masih internal tes juga Tetapi emang Legend of Ymir nanti itu bakal jadi game semi ya semi action MMORPG gitu Jadi harusnya itu untuk dari segi combatnya itu bakal kerasa banget enaknya daripada Necro Ya gitu Nah dan juga fiturnya kan udah pasti nanti Legend of Ymir ini bakal ada blockchainnya Jadi kita di mana bisa dapetin token crypto lah ya Token crypto dari kita mainin ini game Utama lah kayak ya kayak Necro lah kalau kalian udah main Necro kan Dan juga dikenakan nih mereka ada bilang bahwa Karena barang-barang utama di game dikembalikan ke blockchain Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah volume penerbitan Dan jumlah item yang menjawabkan masalah di banyak game Karena barang dengan volume penerbitan terbatas seperti token diterbitkan Barang tersebut tidak akan diperdagangkan secara eksternal Nah ini aku masih belum tahu Permasalahan diperdagangkan secara eksternal ini Mereka ngomongin mereka tuh gak bakal jual token ingimnya itu Bukan tokennya sih kayak materi-material untuk tokennya itu di ingim Kayak di cash shopnya atau gimana Atau mereka gak bakal ada yang namanya tuh kayak Phoenix exchange-nya lagi Kalau Necro kan ada Phoenix exchange-nya kan Dimana kita tuh bisa jualan kayak ya token-token dan lainnya tuh Di sini ya kan Di mana ini membuat kayak progres orang-orang tuh bener-bener Jadi cepet banget gitu Nah kemungkinan besar kayaknya mereka gak bakal ngelakuin hal itu Kemungkinan besar Jadi mungkin ya nanti kita lihat aja Kayak gimana untuk masalah item-itemnya itu Karena mereka lumayan pd juga ngomong kayak gitu kan Ini akan bekerja hampir sama dengan consumer token Karena item-item yang di-release pada season pertama Tidak dapat diperoleh lagi di season berikutnya Aku gak Nah ini nih Aku gak ngerti masalah season-nya Itu season-nya update apa gimana Jadi kayak ada beberapa item yang bakal didapetin Di Apa dia tuh kayak sistemnya tuh Per season token-nya bakal beda Mungkin kayak gitu ya Iya gak sih Jadi mereka tuh bakal ngejaga value dari token yang sebelumnya Dikarenakan dari token sebelumnya tuh gak bisa didapetin lagi Mungkin kayak gitu ya Mungkin Laksunya kayak gitu sih Ataupun item-item drop-nya itu gak drop lagi Kayak gitu Mungkin bisa aja kayak gitu Bisa aja ya Tapi gue gak tau nanti kayak gimana kan Keunikan Yemir adalah item-item tidak berkurang Oh nilai Nilai itemnya tidak berkurang Seiring berjalannya waktu bermain Dan Kepuasan terhadap segi aksi Sudah pasti kan Mereka bilangin Nah aksi emang visualnya sangat tinggi Emang kuakui Legend of Yemir punya grafik Grafiknya oke banget Dan juga Untuk action-nya Harusnya itu oke banget Juga dibilang Dikarenakan Dia ada tombol dodge-nya juga Dan untuk kejaran main Glider Bukan glider sih Dia ada kayak Burung Kayak burung gagak lagi Yang burung gagak lagi Tapi itu kerjanya Buat ngedash di udara Habis itu ntar nge-storm dan lain-lain Dan juga emang Dari beberapa Skill-skill-nya itu Banyak skill-skill yang Buat kumbu Misalkan Ada skill yang counter Dimana kalau kamu pakai Yang sword and shield Sword and shield Jadi ada skill Buat nahan tameng kayak gini Kalau pas diserang Itu bakal nge-counter Langsung ngebuat musuh jatuh Nah pas musuh jatuh tuh Ada skill juga Yang bisa dipakai Untuk ngebuat musuhnya itu Kayak Emang dapet damage Kayak gitu Pokoknya ada kumbunya Jadi sehingga disini Untuk action-nya Lebih kerasa daripada Naikro nanti Dan juga Ini dijadwalkan Terus di target Pada akhir tahun 2024 Jadi di Korea Kemungkinan besar Di quarter Quarter 4 Semoga aja nanti Kesempaian buat main Dikarenakan Pengen banget Main dan pengen banget Ya Pasti game-game kayak gini Wajib Untuk dicari-cari Bukan dicari-cari itunya sih Tapi Dicobain bener-bener Untuk masalah Apa yang Yang mesti kita lakuin Biar gak salah aja Kayak gitu Dikarenakan Kayak di Naikro kemarin Kan yang dimana Kayak projekan Tier Ya Projekan tier Itu banyak banget Orang gak tau kan Sudah pasti kan Nah Jadi Sehingga dari Projekan tier itu Kenapa Banyak yang bilang Bang Kenapa Charnya Gak beli kompas Dan lain Blah-blah Blah-blah Nah dikarenakan Aku Emang dari dulu Projekannya Ketirnya langsung Jadi nanti Langsung crafting Armor umu Banyak Dan Cucar Cucu pun Sudah ngelakuin hal itu Jadi nanti Sekali crafting armor umu Itu bisa langsung Kayak sepuluh part Atau berapa part Kayak gitu Itu kan Seenggaknya Nguntungin banget Dan semua orang Itu gak tau Dan memang Sengaja gak aku share Dikarenakan itu Kalau aku share Kan fatal banget Akibatnya juga Jadi Aku juga masih Kayak ngekeep Ada beberapa Itu lah Beberapa konten Untuk cuan itu Gak aku share Bener-bener Secara gamblang Tetapi Biasanya di live streaming Pasti ku Sedikit ku sepul Sepil Nah disini Untuk nekro Nekro lagi Disini untuk Yemir Ada sistem Yang namanya Life segala juga Ada phishing Ada meaning Tapi meaningnya Gak bakal dapat coin Jadi meaningnya Itu buat material Nah dan disini Ada sesuatu Yang membuatku Mengingatku Pada Mir M Mir 4 Aku gak tau Ada mandala apa gak ya Karena emang Aku gak main mir 4 Tapi kalau di mir M Ada namanya Mandala Mandala itu Kayak kita tuh Bakal ngambil Untuk life skill Lalu ada mandala Combat juga Untuk nambahin Action Biar combat Kombo Biar lebih oke Nah kayaknya Ini mandalanya Disini lagi sih Wah mandala Emang salah satu item Yang eh Ya pokoknya Ini asu lah Pokoknya tuh Di mir M Itu setengah tahun Aku buat naikin Itu kan yang aku F2P ya F2P Untuk gak beli Gak beli bahan-bahan Untuk upgrade Skill tambangnya Setengah tahun Aku baru jadi naik Kayak intermediate Atau ke expertnya Kayak gitulah Anjir lah Gila gagal Itu gak ngotak Cok Kalau gagal Pengen nangis rasanya Jadi kemungkinan besar juga Kayaknya Legend of Ymir Bakal ada sistem Kayak gitu juga Tapi gapapa sih Itu bagus malahan Jadi kita tuh Kayak bakal Banyak juga Untuk Gitu ya Kayak ngebuat Chart tuh Untuk Dari segi Left skillnya ya Mungkin Kayak dari segi Untuk Ada sini Crafting master Buat apa Car ini Crafting masternya Buat apa Buat fishing Buat apa Kayak gitu Dan itu pun Banyak cara Untuk diacuan Di ini game Harusnya kayak gitu Jalannya ya Ini game Untuk grafik sih Emang kuakui Cakep banget Tapi emang Sampai sekarang Untuk Dari UI Sudah ada Sesuai ekspetasi Aja sih Emang dari grafik Dan lainnya Tapi emang Untuk tokenomiknya Tadi Aku masih belum Gitu ngerti Kayak gimana Nanti Karena mereka Lumayan pede juga Namanya Kalau lagi ditanya Kan harusnya Jawabnya pede Emang sih Yang kali Yang ditanya Untuk masalah Tokenomik Dan lainnya Mereka gak pede Ngejelasinnya Malahan Kayak gimana juga Keliatannya Oke lah Mungkin itu aja Sehingga sekian info Dari Legend of VMware Sehingga mereka Udah ada sedikit Ngasih kelu Untuk masalah Token Apa Masalah tokennya Jadi Kayaknya Disini ada beberapa Token Atau gak item Yang Perupdate Kayaknya mereka tuh Bakal Ngeluarin Perseason Token Ya enggak Sehingga Kalau Kerasa Jadi Kayak Season 1 Enggak Update dari Mulai Kayak Januari Pokoknya Per 3 bulan Atau Per 4 bulan Jadi ada Token A Nanti mungkin Di bulan B Di bulan Season 2 Bulan 5 6 7 8 Ada token B Nah token A nya gak bisa Dapatin lagi Tapi tetap token A nya tuh Dibutuhin untuk Crafting Dari lain Jadi Token A nya Tetap terus kebakar Nah token B nya tuh Dipakai untuk Crafting item Item yang lain lagi Kayak gitu Mungkin Enggak mungkin Mungkin aja Kayak gitu Menarik sih Karena kan mereka Lumayan Ya Lumayan pilih Ngejelasinnya Oke lah Mungkin aku sekian Untuk hari ini So thank you Semua yang udah nonton Kita Ketemu lagi nanti Di next video Mohon maaf Jika salah kata And bye bye guys Thank you Thank you